Dua ekor kakak tua jambul kuning dan seekor siamang disita dari seorang warga komplek Cilegon Indah, Cilegon, Banten. Satwa tersebut dipelihara pemiliknya lebih dari tiga tahun. Siamang yang dipelihara sejak bayi dibeli seharga dua juta rupiah. Meski sempat menolak penyitaan, satwa dilindungi tersebut akhirnya diserahkan ke petugas BKSDA Jawa Berat, wilayah Serang. Sebelum dilepas liarkan, satwa akan jalani habituasi di Lembaga Konservasi Bogor. Memelihara satwa dilindungi tanpa surat izin di Jelat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dengan ancaman hukuman lima tahun dan denda seratus juta rupiah. Ini hewan ini kita rencanakan kita bawa ke Lembaga Konservasi yang ada di Bogor, di Gadok. Itu termasuk kooperatif ya? Iya. Kalau untuk kasus-kasus yang lain Pak yang mungkin tidak kooperatif gitu? Iya biasanya kalau memang masyarakatnya tidak kooperatif seperti itu kita akan penegakan hukum.